Dan harusnya pemilik media tersebut itu menegur anak buahnya Jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini Memelencekkan berita, membuat framingan, membuat tuduhan tidak beralasan Beberapa hari yang lalu dunia pernasapan itu dihiburkan oleh ulah seorang lelaki bernama Gus Maulana Ishak Sebagaimana kita lihat di channelnya Guswa Channel Gus Ishak ini kan melakukan mubahalah Dan dia juga bercerita kalau dia itu bermimpi dengan kancing nabi Bermimpi ketemu kancing nabi Dan beliau juga mengatakan kalau beliau itu diperintahkan oleh kancing nabi Untuk menyampaikan kepada umat manusia atau kepada umat muslim di negeri ini Bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada kancing nabi Atau bisa dikatakan bahwa Ba'alawi atau para hapaib dari Yaman itu bukanlah zuryah nabi Bukanlah keturunan kancing nabi Muhammad SAW Dan hal itu tentu saja membuat beberapa orang di negeri ini terperangah Namun belakangan ada yang lebih aneh lagi Jadi disitu Gus Ishak itu menyatakan kalau dia itu diperintahkan oleh kancing nabi Kemudian beliau juga melakukan mubahalah Seandainya apa yang ia sampaikan itu bukan atas perintah nabi Maka dia akan siap mendapatkan akibatnya Cuma itu saja Tapi di media mainstream Misalnya ini ada di viva.co.id Ada juga di tribun news jateng Terus beberapa media lain Media mainstream yang selama ini mungkin bisa dikatakan Keakuratan beritanya itu bisa dipertanggungjawabkan Tapi untuk membahas hal ini Ini kok membuat framingan Membuat fitnahan Membuat tuduhan Disitu ditulisnya itu Imam Mahdi Viral Mana tadi ya ini Jadi sangat disayangkan Jadi misalkan ini ya Di viva.co.id Judulnya itu Imam Mahdi asal kudus muncul Ngaku didatangi Rasulullah Nah ini Kan sebuah framingan dan tuduhan Atau fitnahan yang tidak berdasar Dan tidak beralasan Karena faktanya Gus Ishaq Maulana Di video aslinya Di versi lengkapnya Di channelnya Gus Fua Channel Itu tidak pernah menyatakan Kalau dia adalah Imam Mahdi Dia cuma mengatakan Kalau dia itu diperintah oleh Rasulullah Itu saja Tapi kenapa disini kok dibuat Seolah-olah dia itu Imam Mahdi Kemudian ada juga di tribun news jateng Itu diberi judul viral Pria asal kudus ngaku Imam Mahdi Wah ini sudah parah lagi nih Jadi Gus Ishaq itu sekali lagi Tidak pernah mengaku-ngaku Atau menyatakan diri Kalau dia itu adalah Imam Mahdi Dia itu cuma mengatakan Dia itu bermimi bertemu kanjeng Nabi Kemudian dia itu diperintah Atau disuruh kanjeng Nabi Untuk menyampaikan kepada Umat di negeri ini Kalau habaib itu Bukanlah keturunan kanjeng Nabi Itu saja Jadi dia itu tidak pernah mengatakan Kalau dia itu adalah Imam Mahdi Nah ini harusnya media-media mainstream Seperti ini Harus bertanggung jawab Karena selama ini media-media tersebut itu kan Dianggap sebagai sebuah media Yang netral Yang bisa dikatakan Mungkin keakuratan beritanya Itu bisa dipertanggung jawabkan Tapi kenapa disini malah membuat framingan Malah membuat fitnahan Yang tentu saja Ini kan menjerumuskan rakyat di negeri ini Ini kan membuat framing Menjelek-jelekan Jadi harunya itu media-media seperti itu Bertanggung jawab sepenuhnya Tentang apa yang diberitakan tersebut Terutama kepada redakturnya Atau pemimpinnya Jangan dibiarkan anak buahnya Kok membuat berita-berita seperti ini Berita-berita hoak Yang menyesatkan umat Tapi dari sini Sudah kelihatan Siapa sih yang membela Baalawi Siapa sih yang membela radikalisme Kan kelihatan banget Karena berbeda ya Youtuber dengan media mainstream Itu kan berbeda Kalau youtuber itu kan kebanyakan Apa yang diungkapkan itu adalah Apa yang ada di perasaannya Apa yang ada di hatinya Tapi kalau media-media mainstream Seperti misalnya Viva.co.id Itu kan dianggap sebagai sebuah kebenaran berita Jadi kalau berita seperti ini kok Diplancingkan Ya bagaimana rakyat di negeri ini Akan percaya kepada media tersebut Logikanya seperti itu Dan sangat disayangkan Media-media seperti ini kok Mau saja membelokkan Fakta yang ada Mau saja membuat fitnah Dan tuduhan seperti ini Ini kan sangat disayangkan Ya nanti mungkin tentu saja Rakyat di negeri ini Akan berpikir ulang Untuk melihat berita-berita tersebut Artinya jika berita itu ditayangkan oleh Viva.co.id Atau Tribun News Jateng Atau media lain yang membuat framingan Seolah-olah Gus Ishak itu adalah Imam Mahdi Ya otomatis orang akan berpikir ulang Jadi Tidak lagi menganggap bahwa Media tersebut adalah media kebenaran Jadi Bisa dikatakan bahwa media tersebut Itu berpihak pada salah satu pihak Jadi bisa dikatakan bahwa Keberpihakan media mainstream ini Adalah berpihak kepada Apa yang selama ini Dibahas oleh rakyat di negeri ini Jadi selama ini kan Orang-orang itu kan membahas Nasabah Alawi Mengatakan bahwa Nasabah Alawi itu Tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Kemudian ada Tambahan fakta Ada tambahan hujah Ada tambahan dasar Dari Gus Maulana Ishak Lewat mimpinya Bahwa dia itu Bertemu dengan Kanjeng Nabi Itu adalah hujah Atau dasar Atau dalil Bahwa nasabah Alawi itu Memang tidak terkonfirmasi Tersambung kepada Kanjeng Nabi Tapi Kenapa media tersebut itu Justru malah Menggiring opini Memelencengkan fakta yang ada Dan menframing Dan menfitnah Bahwa Gus Ishak itu adalah Imam Mahdi Lihnikan Pembodohan publik Dan harusnya Pemilik media tersebut Itu menegur anak buahnya Jangan sampai melakukan Hal-hal seperti ini Memelencengkan berita Membuat framingan Membuat tuduhan Tidak beralasan Kalau dalam Berita tersebut itu Berdasarkan dari sebuah Channel Atau dari sebuah akun Ya harusnya itu dilacak Di video aslinya itu Sumbernya itu dari mana Karena kalau kita lihat Apa yang menjadi dasar Yang disampaikan oleh media tersebut Itu adalah sebuah akun lain Jadi bukan Akun aslinya Jadi Yang menyebarkan pertama kali Itu kan channelnya Guswat Channel Nah itulah yang orisinil Yang asli Tapi kan sudah banyak sekali Yang merepost Sudah banyak sekali Yang membuat video-video potongan Nah itu yang diambil oleh media tersebut Itu adalah Video-video potongan Dari channel lain Yang tidak bertanggung jawab Dan bisa dikatakan Itu adalah channel Yang selama ini Tidak sepakat Bahwa Ba'alawi Bukanlah duriah nabi Artinya Ya media tersebut itu Memang Pihaknya itu ke Ba'alawi Dan mengakui Ba'alawi adalah duriah nabi Padahal kalau kita lihat Faktanya Hingga saat ini Pihak Ba'alawi itu Tidak bisa menunjukkan bukti Kalau mereka adalah Keturunan kanjeng nabi Dan itu adalah Sebuah bukti baru Bahwa Ba'alawi Atau para hapa Ibn Ariyaman Itu bukanlah Keturunan kanjeng nabi Ibn Ariyaman Ibn Ariyaman